Perayawan Lembah Wilis Jelit 3. Semua orang sudah membentinya, yakin bahwa dialah wanita iblis yang menyebar maut dan kini datang hendak membunuh pangeran Dharma Kusumo pula. Lima orang senopati dengan gerakan lincah mendesak maju. Endang pati beroto kewalahan juga karena hujan senjata menyerang dirinya lah mengeluarkan pekik melengking saking marahnya dan. Aji Sardulo Bayrowo ini membuat lima orang pengawal yang kurang kuat terguling roboh. Menggunakan kesempatan selagi lima orang senopati, itu mundur karena pengaruh Sardulo Bayrowo, endang pati beroto meloncat ke belakang. Seorang senopati melontarkan tombaknya. Endang pati beroto membuat gerak loncat berjungkir balik, ujung kakinya menyentuh tombak yang terbang menyeleweng dan menembus dada seorang pengawal, pengawal itu menjerit dan roboh tewas, dadanya ditembus tombak. Geger di pekarangan istana pangeran Dharma Kusumo. Tampak oleh endang pati beroto kini pangeran Dharma Kusumo keluar dari istana berdiri tegak dengan muka marah. Putri Maya galuh berdiri di samping suaminya, sebatang keris telanjang di tangan, menjaga keselamatan suaminya. Hampir endang pati beroto tertawa. Putri ini masih cantik, bekas sahabatnya adik suaminya. Memegang keris, seakan-akan dengan keris itu akan dapat melawannya. Ingin dia terbang menyambar pangeran itu, namun jarak terlampau jauh dan di depannya terlampau banyak pengawal mengeroyuknya. Bahkan kini lima orang seno pati sudah maju lagi, yang kehilangan tombak sudah memegang tombak baru. Juga ki patih suroyudo sudah maju sambah memberi aba-aba membesarkan hati anak buahnya. Endang pati beroto menarik napas panjang. Percuma saja menggunakan kekerasan. Tak mungkin ia dapat melawan sekian banyaknya prajurit, belum lagi kalau pasukan-pasukan pembantu tiba. Dia seorang diri mana mampu menghadapi ratusan, bahkan ribuan prajurit pepanjalu. Juga, tidak baik kalau ia menyebar maut di antara para prajurit ini, yang tidak tahu apa-apa dan yang terkena bujuk pangeran Dharma Kusumo si pengkhianat, si pemerontak. Lebih baik ia pulang, menceritakan terus terang kepada suaminya. Suaminya tentu akan mencari jalan keluar yang baik, mungkin dengan melapor kepada Seng Prabu di Jenggala. Ingin rasanya ia menangis saking kecewa hatinya. Usahanya gagal malah ia dikurung rapat. Ia menjadi marah dan kembali beberapa orang pengeroyok roboh terjungkal. Ia hanya mengandalkan kaki tangan, namun para prajurit itu tidak berdaya. Sekali tangkis tombak patah, pedang golok berterbangan. Sekali tampar biarpun perlahan, pengeroyok-pengeroyok berjatuhan. Endang pati broto memekik lagi, hebat sekali pekik sardulo bairowo ini. Para pengeroyok terdekat mundur ketakutan, saling tabrak saling tindih, saling himpit. Endang pati broto meloncat, dan terus berloncatan menggunakan kepala-kepala dan pundak-pundak para pengeroyok sebagai landasan. Akhirnya ia tiba di luar istana. Tangkap. Bunuh. Kejar teriakan-teriakan ini saling sahut, dan bertubi-tubi. Mereka mengejar, namun sia-sia. Bagaikan bayangan iblis tubuh endang pati broto berkelebat dan senjata-senjata berterbangan lagi. Teriak-teriakan kesakitan terdengar susul-menyusul. Para pengeroyok banyak yang roboh, membuat yang lain gentar. Namun endang pati broto tidak berniat membunuh mereka, hanya merobohkan dengan tamparan-tamparan sekedar membuat tulang lengan patah dan kepala pening. Kemudian ia melompat lagi, merobohkan lagi beberapa belas pengeroyok kemudian lenyap menghilang di telan malam. Hujan masih turun rintik-rintik, keadaan gelap pekat namun para prajurit masih sibuk mencari dan mengejar sampai jauh. Suara mereka berisik, mengagetkan para penduduk yang tidak berani keluar dan menjadi penakut sejak terjadinya peristiwa pembunuhan-pembunuhan aneh pada diri para ponggawa selama ini. Terengah-engah hendang pati broto berhenti berlari di dalam hutan, berteduh di bawah sebatang pohon besar. Ia lelah, lelah sekali. Lelah lahir batin, sudah sepuluh tahun ia tidak pernah bertanding, maka pertandingan melawan wiku kalawul sesayang sakti, ditambah lagi perjalanan tak kunjung henti ke Panjalu, kemudian pengeroyokan ketatadi, membuat tubuhnya lelah luar biasa. Dan sepuluh tahun ia hidup bahagia, aman tenteram di samping suaminya yang tercinta, kini menghadapi pelbagai hal menjengkelkan hati, batinnya pun lelah sekali. Ia bersandar kepada sebatang pohon, dan tak terasa lagi tertidur, biarpun air hujan ada satu dua yang menetes turun ke atas tubuhnya melalui daun-daun pohon yang lebat. Hatinya diliputi kekhawatiran besar ketika Endang Pati Broto melanjutkan perjalanannya, pulang ke jenggala. Ia dapat membayangkan betapa gelisah hati suaminya yang malam itu ditinggalkan, kemudian sampai hampir dua pekan ia tidak pulang. Akan tetapi suaminya akan lebih gelisah lagi kalau sudah mendengar ceritanya tentang pengakuan wiku kalawul sesayang. Siapa kira, pangeran Darmo Kusumo? Berdebah. Hari telah senja ketika ia tiba di pintu gerbang sebelah selatan kota Raja Jenggala. Tiba-tiba dari arah kiri ia mendengar bunyi burung emprit gantil. Tieieieiei tuieieiei tuieieiei tititititit, tak mungkin bunyi burung emprit gantil. Itulah suara tanda rahasia yang biasa dipakai para pengawal suaminya. Hatinya berdebar tak enak dan secepat kilat tubuhnya berkelebat ke kiri. Keadaan sudah remang-remang akan tetapi ia dapat melihat bergeraknya tubuh orang di selokan dekat sawah. Gusti Puteri. Bayangan itu memanggil, lirih dan suaranya mengandung rintihan. Ia meloncat dekat. Melihat orang itu merangkak keluar dari selokan. Gusti Puter lah, engkau kah ini, Kakang Sungkono Endang Pati Broto meloncat menghampiri dan orang itu mengeluarkan keluhan, lalu menubruk kaki Endang Pati Broto. Aduh, Gusti Puteri. Ada apa, Kakang Sungkono? Mengapa kau di sini dan, eh, kenapa berlumur darah? Engkau terluka, kenapa hati Endang Pati Broto seperti ditusuk-tusuk pisau? Indra ke enamnya bekerja dan ia tahu bahwa telah terjadi sesuatu yang hebat. Gusti Puteri, bencana hebat menimpa, Gusti Pangeran ditangkap dengan tuduhan melindungi Paduka, dituduh memberontak. Karena pembunuhan-pembunuhan itu, karena Paduka menyerang Istana Pangeran Dharma Kusumo Dada Endang Pati Broto terguncang, menggelora, kakinya menggigil. Suaminya ditangkap. Akan tetapi ia masih dapat menguasai suaranya yang bertanya mendesak. Lalu bagaimana? Dia dibawa kemana ia merasa ngeri mendengar suaranya sendiri, seperti suara orang lain yang asing, suara yang kosong. Mula-mula, pasukan datang, hendak menangkap Paduka, atas perintah Gusti Prabu. Gusti Pangeran membantah, melawan dan dikeroyok. Hamba, hamba membelanya, tapi kena tusuk tombak, aduh, hamba tak kuat lagi. Gusti, Endang Pati Broto berjongkok, memegang pundak Raden Sungkono yang ternyata terluka parah, terutama di lambungnya. Kakang, kemana dibawanya suamiku? Di penjara istana, Paduka larilah, Paduka akan ditangkap, hamba, hamba tak kuat, aduh, Sungkono menjadi lemas tubuhnya. Kakang, Kakang Sungkono, akan tetapi Endang Pati Broto tahu bahwa panggilannya tak terjawab. Sungkono pengawal setia itu sudah menghembuskan nafas terakhir. Ia meletakkan kepala pengawal itu ke atas tanah, lalu berdiri seperti arca. Suaminya ditangkap gara-gara pangeran Dharma Kusumo. Ia menggertakan giginya lah harus membebaskan suaminya, biar harus mengorbankan nyawa. Ia harus menyerbu penjara istana, biar diketung seluruh prajurit jenggala. Suaminya tidak bersalah, suaminya tidak berdosa. Dan kalau hendak menangkap pangeran Dharma Kusumo si pengkhianat dianggap dosa, dialah yang berdosa, bukan suaminya. Kakang Mas pangeran ia menjerit lalu terduduk mendeprok di atas tanah, dekat mayat Sungkono, menangis. Baru kali ini Endang Pati Broto menangis hebat semenjak menjadi istri pangeran Panji Rawit. Kemudian ia memegang pundak mayat itu dan berbisik, Terima kasih, Kakang, terima kasih atas pembelaanmu sehingga kau mengorbankan nyawa untuk suamiku. Maafkan aku, tak dapat aku mengurus mayatmu karena aku harus membebaskan suamiku. Selamat tinggal, Kakang Sungkono ia lalu meloncat bangun, mukanya beringas dan lahirlah kembali Endang Pati Broto wanita Sakti Mandraguna. Air matanya berhenti mengucur, pandang matanya berkilat ketika tubuhnya melesat jauh ke depan, menuju dinding tinggi yang mengelilingi kota Raja Jenggala. Karena sudah 10 tahun menjadi istri pangeran Panji Rawit, tentu saja Endang Pati Broto sudah hafal akan keadaan di istana dan tahu pula di mana letaknya tempat tahanan. Tempat tahanan ini merupakan sebuah gedung besar di sudut belakang kelompok bangunan istana, terbuat daripada dinding batu yang tebal dan kuat, dikelilingi pekarangan yang lebar. Malam itu amat sunyi di lingkungan istana. Endang Pati Broto yang berkelebat melalui jalan di atas wuungan, melihat betapa penjagaan di tempat-tempat biasa diperketat, bahkan tampak seragam-seragam prajurit yang biasanya tidak tampak menjaga keraton. Ia dapat menduga bahwa pasukan pengawal keraton yang tidak berapa besar jumlahnya, kini ditambah dengan pasukan-pasukan prajurit. Namun berkat ilmu kepandainya yang hebat, Endang Pati Broto berhasil menyusup melalui wuungan-wuungan, dilindungi kegelapan malam, sampai ia berada dekat dengan rumah tahanan. Dari atas wuungan dapur istana di belakang, ia mengintai. Rumah tahanan itu berada di depannya, di bawah. Ketika ia mengintai, kagetlah hatinya melihat banyaknya prajurit dan pengawal memenuhi pekarangan rumah tahanan itu. Bukan main. Sedikitnya tentu ada 300 orang prajurit, mengawal etat, menjaga rumah tahanan itu seperti semut-semut merubung bangkai jangkerik. Bahkan ia melihat pula banyak prajurit berada di atas wuungan rumah itu, siap dengan busur dan anak panah. Kalau ia nekat menyerbu, agaknya takkan mungkinlah menembus penjagaan yang sekuat itu. Kiranya Seng Prabu Jenggala benar-benar sudah siap sedia menanti kedatangannya. Ia mengertak gigi, hatinya panas sekali. Apapun yang akan terjadi, ia harus dapat membebaskan suaminya. Siapapun orangnya, baik Seng Prabu sendiri, tidak boleh menahan suaminya, tidak boleh membelenggu suaminya, kecuali melalui mayatnya sendiri. Endang pati beroto termenung, mengasah otak mencari akal. Ia tidak mau secara sembrono menyerbu begitu saja. Bukan karena ia takut. Ditambah lima kali jumlah itu pun ia tidak akan takut, mati bukan apa-apa baginya. Akan tetapi ia harus dapat membebaskan suaminya dan hal ini takkan mungkin terlaksana kalau ia berlaku nekat. Ia harus jerdik. Setelah termenung sejenak, tubuhnya lalu berkelebat. Melayang turun di bagian yang tak terjaga. Kurang lebih satu jam kemudian tampak asap mengebul di bagian sebelah kanan dapur istana. Kebakaran Kebakaran tanda seru teriak penjaga yang melihat asap dan api. Air Air hayo bantu padamkan, lekas sebelum membesar apinya seorang perwira berseru keras ketika melihat anak buahnya tersebar panik. Hei! Jangan membantu semua. Sebagian tetap menjaga di sini karena tindakan tegas Seng Perwira. Keadaan tidak begitu panik lagi, dan hanya beberapa orang penjaga secukupnya saja yang ditugaskan membantu pemadaman apa yang membakar atap bangunan itu. Akan tetapi pada menit-menit berikutnya, kembali tampak asap mengebul, kini di sebelah utara dekat kandang kuda. Kebakaran lagi. Itu di sana, dekat kandang dan itu di sana ada api. Dekat gudang tolong. Bantu. Kebakaran di mana-mana kini tak dapat dicegah lagi, kepanikan terjadi dengan hebat. Para prajurit tersebar seperti semut di gebah. Seorang di antara para prajurit, yang memisahkan diri, agaknya hendak mencari ember atau alat lain pemadam kebakaran, tiba-tiba menerima pukulan dua jari yang ditekuk, tepat mengenai leher di bawah telinga kiri. Hanya terdengar suara nguk dan prajurit ini roboh lama setak sadarkan diri. Endang pati broto cepat menanggalkan pakaian luar prajurit ini, dan cepat pula mengenakan pakaian itu pada tubuhnya sendiri. Tubuh prajurit ini lebih besar daripadanya, akan tetapi karena pakaian itu ia kenakan di luar pakaiannya sendiri, maka tidaklah terlalu besar amat. Rambutnya kini tersembunyi di dalam topi prajurit dan jadilah ia kini seorang prajurit yang tampan dan gagah. Endang pati broto menyambar tombak prajurit itu kemudian ia pun berlari-lari. Tak lama kemudian, ia pun tampak di antara para prajurit dan pengawal yang bercampur aduk, sehingga tidak ada bahaya baginya ketahuan kepala pasukan. Keadaan amat panik dan lima tempat kebakaran yang dibuat olehnya cukup membuat para prajurit tidak begitu memperhatikan rumah tahanan. Dengan pura-pura berdiri tegak dengan tombak di tangan, endang pati broto beraksi menjaga di depan jendela kamar tahanan. Ketika mendapat kesempatan, ia membuka daun jendela dari kayu itu. Jeruji-jeruji besi di sebelah belakang daun jendela yang sebesar lengan-lengan manusia bukan apa-apa bagi endang pati broto. Ia mengerahkan aji kekuatannya dan sekali tangannya mementang, dua buah jeruji melengkung lebar, bahkan bagian atas yang menancap pada kayu terlepas. Bagaikan seekor burung, ia melompat masuk dan tidak lupa menarik daun jendela dari dalam sehingga jeruji yang tidak sebagaimana mestinya itu tidak tampak dari luar. Cepat ia lari ke dalam. Hai, kawan, mau apa kau masuk ke sini? Tiba-tiba muncul empat orang penjaga penjara, yaitu petugas penjara. Endang pati broto meniru suara pria lalu berkata, kepala pasukan menyuruh melihat apakah pangeran panji rawit masih ada di tempatnya. Di luar banyak terjadi kebakaran, kepala pasukan khawatir kalau-kalau pangeran dilarikan musuh, mana bisa? Kami menjaga di sini siapa dapat melarikannya? Akan tetapi, baik kau lihat sendiri, kawan, karena keadaan di luar yang panik membuat para penjaga di sebelah dalam juga panik sehingga dalam keadaan kacau itu penistiwa masuknya seorang prajurit yang mestinya tidak wajar dianggap biasa. Bersama empat orang petugas penjara itu, Endang pati broto dibawa masuk ke sebelah belakang lah melihat bahwa petugas di dalam tahanan hanya ada delapan orang, maka hatinya menjadi lega. Nah, itulah dia. Masih meringkuk seperti tikus. Apakah kau kira si luman yang menjadi istrinya itu dapat? Ngek sebuah tinju mengenai ulu hati si pembicara yang roboh tak bersuara dan tak bernafas lagi. Tiga yang lain terkejut, akan tetapi tiga kali tubuh Endang pati broto bergerak dan tiga kali terdengar suara mengadu dibarengi robohnya tiga orang. Mendengar ribut-ribut ini, empat petugas yang lain datang. Inilah yang dikehendaki Endang pati broto. Eh, ada apakah? Empat orang petugas yang masih mengira Endang pati broto seorang prajurit biasa, datang berlarian dan bertanya. Namun pertanyaan mereka disambut gerakan kaki tangan yang luar biasa cepatnya dan hampir berbareng empat orang itu pun roboh semua. Endang. Pangeran tanda seru. Mereka berpelukan, saling deka perat-rat seakan-akan takut kalau-kalau mereka terpisah lagi. Aku tahu, kau takkan membiarkan aku dikeram terus, istriku. Pangeran panci rawit merangkul dan menciumi istrinya. Air mati Endang pati broto membasai pipi dan dagu suaminya. Kakanda, maafkan hamba, telah membuat sengsara Kakanda. Husyah pangeran panci rawit menutup mulut istrinya dengan bibir, untuk mencegahnya melanjutkan kata-kata. Kau tidak pernah salah, aku yakin. Apakah yang telah terjadi? Benarkah engkau menyerbu ke panjalu? Aku tidak percaya. Nanti saja, Kakanda. Kita belum bebas. Yang penting sekarang bagaimana kita dapat keluar dari sini, pangeran panci rawit baru teringat akan hal ini dan keningnya berkerut penuh kekhawatiran. Ia memandang istrinya yang berubah menjadi seorang prajurit dan kalau saja keadaan tidak berbahaya seperti itu, tentu ia akan mencertawakan dan menggoda istrinya sedemikian rupa. Sampai istrinya menghentikan godaannya dengan cium, gigit, dan cubit. Biasanya begitu kalau di rumah. Kemudian ia melirik ke arah petugas tahanan yang menggeletak malang melintang. Benar, Kakanda. Sebaiknya kanda menyamar, kata endang pati broto yang agaknya mengikuti titik gerak metu dan sikap suaminya. Hatinya lega bukan main melihat suaminya dalam keadaan sehat selamat dan hanya hal inilah yang terasa di hatinya. Yang lain-lain tidak ia hiraukan. Cepat endang pati broto membelejeti, menanggalkan, pakaian luar seorang di antara para petugas tahanan yang tubuhnya sama besar dengan tubuh suaminya, kemudian membantu suaminya mengenakan pakaian itu. Pada saat itu, terdengar pintu depan digedor-gedor dari luar. Teriakan perwira menggema ke dalam rumah tahanan. Hai! Penjaga-penjaga di dalam, apakah kalian tuli? Ataukah tertidur? Keparat, hayo buka pintu ini endang pati broto memegang lengan suaminya. Cepat, pangeran, ia menarik lengan suaminya melalui ruangan dalam, terus menuju ke jendela yang jerujinya sudah ia buka tadi. Dari belakang jendela itu terdengar suara hirup pikuk para prajurit, dan pintu depan kini digedor-gedor dengan kerasnya, bahkan mulai didorong oleh banyak prajurit. Cepat, kakanda! Melalui jendela ini bisik endang pati broto. Tapi, tapi di luar banyak prajurit, YAYI. Bagaimana engkau di dalam hatinya endang pati broto terharu? Dalam keadaan seperti itu, suaminya masih mengkhawatirkan dirinya, tidak menghiraukan diri sendiri. Sama pula dengan dia, baginya mati tidak apa-apa asal suaminya selamat. Jangan khawatir, kakak anda sayang, adinda meindungi, endang pati broto kini mengerahkan aji gelap musti memukul ke arah jendela dan krek jeruji-jeruji itu patah-patah semua. Mari ku gendong, pangeran, agar kami dapat lari lebih cepat, menggunakan ajiku bayu tantra pangeran panci rawit maklum akan kesaktian istrinya, maklum bahwa dalam usaha melarikan diri ini sepenuhnya tergantung dari tenaga istrinya. Ia lalu merangkul pundak istrinya dari belakang, membiarkan dirinya digendong, mengempit pinggang yang ramping itu dengan kedua kakinya. Mulutnya berbisik di dekat telinga istrinya, aku sudah siap, mati bersama. Tidak, kita hidup bersama, suamiku bisik endang kembali, kemudian ia melangkah mundur tiga tindak lalu mengerahkan ajiku bayu tantra dan tubuhnya melesat melalui jendela. Daun jendela itu tertabrak dan terbuka lebar. Pangeran panci rawit sungguh pun sudah yakin akan kesaktian istrinya, tak dapat tidak menjadi kagum sekali ketika tubuhnya diterbangkan melalui lubang jendela yang tidak berapa lebar, begitu tepat dan hanya sedikit pundaknya menyentuh pinggir jendela. Di luar para prajurit masih sibuk memadamkan api dan sebagian pula mendongkrak pintu depan rumah tahanan. Ketika melihat munculnya seorang prajurit muda menggendong seorang berpakaian penjaga, mereka tertegun dan terbelalak heran. Akan tetapi ketika tubuh prajurit itu meloncat jauh dan mereka mengenal wajah si penjaga yang digendong, berteriak-teriaklah mereka. Pangeran lolos. Kepung. Tangkap. Segera banyak prajurit menghadang dengan tombak dan pedang di tangan. Endang pati broto sudah menduga bahwa ia harus bertanding mati-matian, tidak membuang banyak waktu, kaki tangannya bergerak dan empat orang prajurit robohlah tidak biasa menggunakan tombak, maka tombak tadi kini ia serahkan kepada suaminya, sedangkan ia sendiri menyambar sebatang pedang lawan yang ia robohkan. Mulailah endang pati broto mengamuk. Suaminya yang berada di punggungnya juga menggerakkan tombak ke kanan-kiri merobohkan prajurit yang datang dari jurusan ini. Biarpun punggungnya menggendong pangeran panji rawit, namun gerakan endang pati broto masih amat lincah dan ganas. Pedangnya berkelebat, bergulung-gulung sinarnya dan banyak prajurit roboh. Akan tetapi, makin banyak yang roboh, makin banyak pula yang datang, seperti semut mengeroyoknya dan, teriakan-teriakan mereka amat bising. Endang pati broto mulai khawatir, mengkhawatirkan suaminya, ia dapat mengamuk lebih leluasa, akan tetapi takut kalau-kalau suaminya terpisah dan terluka. Pangeran, buang tombak dan pegang rat-rat bisiknya. Biarpun pangeran panji rawit tak mengerti mengapa ia harus membuang tombak, namun percaya penuh kepada istrinya, ia melemparkan tombaknya dan memeluk leher istrinya rat-rat. Awas, pangeran bisik endang pati broto. Dengan pedangnya ia menyapu dengan gerakan tiba-tiba sehingga 5-6 orang prajurit yang tak menyangka nyangka wanita itu akan berjongkok dan menyapu ke bawah, roboh dengan kaki buntung atau setengah buntung terbabat pedang. Dan tiba-tiba, bagaikan seekor burung, endang pati broto sudah mengenjot tubuhnya dan melayanglah tubuhnya ke atas genteng rumah tahanan. Akan tetapi sebelum kakinya menginjak genteng, belasan batang anak panah menyambar dari depan seperti hujan. Selaka, awas anak panah, endang. Ipangeran panji rawit berteriak jemas. Akan tetapi kembali ia kagum bukan main karena biarpun tubuhnya masih melayang di udara, namun dengan memutar pedang sampai pedang itu mengeluarkan bunyi mengaung, semua anak panah dapat dipukul runtuh. Bahkan tangan kirinya pun menyambar dan, dua batang anak panah dapat ditangkapnya. Tubuhnya terus ke depan sambil tangan kiranya bergerak menyambitkan anak panah ke depan. Terdengar, teriakan dua orang pemanah yang dadanya termakan senjata sendiri. Kini endang pati broto sudah turun ke atas genteng. Segeralah dikeroyok oleh belasan orang pengawal yang memiliki ilmu esilat lumayan. Di sini endang pati broto mengamuk lagi, dalam waktu singkat merobohkan lima orang pengeroyok dengan pedangnya. Akan tetapi kini banyak pengawal dan perwira yang berkepandayan sudah berlompatan naik ke atas genteng. Jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang. Endang pati broto yang sudah banyak pengayamannya bertempur di waktu mudanya, bakal badai laut selatan, mengerti bahwa tidak akan mungkin dapat melayani mereka semua. Sedangkan kini fajar hampir menyingsing. Kalau malam sudah berganti pagi, tidak mungkin lagi dapat melarikan diri keluar dari kota raja. Ia harus dapat melarikan suaminya sekarang juga. Harus. Kakanda, tutup telinga Kakanda keduanya. Ia berbisik dan maklumlah pangeran Panji Rawit bahwa istrinya hendak menggunakan Aji Sardulo Bayrowo. Ia lalu menggunakan kedua tangan menutupi sepasang telinganya. Benar saja, endang pati broto lalu mengeluarkan suara pekek dasyat, melengking tinggi mengatasi semua suara hiruk pikuk para prajurit. Semua pengeroyoknya yang berjumlah 30 orang lebih itu terkejut, bahkan ada 8 orang yang tidak dapat menahan, roboh bergulingan di atas genteng terus jatuh ke bawah. Yang lain-lain tersentak mundur, kaget dan ngeri. Kesempatan ini dipergunakan oleh endang pati broto untuk mengerahkan tenaga meloncat ke atas genteng bangunan yang berdekatan, yaitu bangunan dapur istana. Banyak anak panah mengaung dan bercuitan di kanan-kiri, bawah dan atasnya. Akan tetapi tidak sebuah pun mengenainya. Tiba-tiba endang pati broto merasa betapa tubuh suaminya di atas punggungnya menegang. Ada apa, pangeranti, tidak apa-apa. Suaminya mengerang ditahan. Lekas pergi, endang, lekas. Dengan hati berdebar endang pati broto mempercepat larinya. Para pengejarnya tertinggal jauh dan anak-anak panah tidak dapat mencapainya lagi. Ia amat khawatir. Apakah suaminya menjadi gentar? Akan tetapi kini selamatlah sudahlah mempercepat pula larinya dan sebentar saja ia sudah berhasil keluar dari dinding kota raja, terus berlari menuju ke selatan. Kita selamat dan bebas, pangeran tanda seru bisiknya sambil lari terus. Koma syukurlah, mari kita istirahat, istriku. Nanti, kakanda. Biar jauh dulu titik endang lari terus, masih amat cepat larinya sehingga bagaikan terbang saja layaknya. Dusun-dusun dilalui, hutan-hutan dan sementara itu, angkasa sudah mulai merah, terbakar sinar seng surya. Endang, nimas, berhentel dulu, aku, aku tak kuat. Endang pati broto menghentelkan larinya dengan tiba-tiba, wajahnya pucat, matanya terbelalak, hampir tidak berani ia menurunkan suaminya, tidak jangan-jangan berani melihat suaminya. Paduka, kakanda paduka, kenapa? Koma ubah, terluka, anak panah. Endang pati broto menahan isak, lari ke sebuah gubuk di tengah sawah yang berada tak jauh dari situ. Kemudianlah menurunkan suaminya yang ternyata sudah lemas tubuhnya. Dapat dibayangkan betapa kaget dan cemas hatinya ketika melihat punggung suaminya tertancap anak panah. Kakanda ia menjerit, merebahkan suaminya ia sendiri berlutut memeriksa. Seluruh bulu di tubuhnya berdiri ketika ia melihat betapa anak panah itu menancap dalam sekali, hampir sampai ke gagangnya, agaknya menembus celah-celah tulang iga. Kakanda pangeran kembali ia menjerit dan memeluk, menangis terisak-isak. Sebagai seorang ahli, sekali pandang taulah ia bahwa suaminya takkan dapat tertolong lagi. Anak panah itu menancap amat dalam, menembus bagian yang penting. Kalau dicabut, tentu akan mempercepat suaminya meninggalkannya. Aduh, pangeran, suamiku, bagaimana pangeran panjirawit meraih leher istrinya sehingga tubuh hendang pati broto kini juga rebah di sampingnya, miring beradu muka. Diciumnya mulut istrinya, dihisap air matanya, tangannya mengelus-elus rambut, mulutnya berbisik. Istriku, mutiara hatiku, ingatkah engkau akan pembicaraan kita tentang takdir? Mati hidup manusia dalam tangan yang widi, endang pati broto memandang suaminya dan melat bahwa mulut itu tersenyum. Ah, hampir ia lupa bahwa suaminya menghadapi maut, bahwa mereka berada di gubuk sawah. Rebah beradu muka seperti ini membuat ia merasa seakan-akan mereka masih di dalam istana, tidur di atas pembaringan, rebah miring beradu muka, bercengkerama, bersendau gurau, bermain cinta mencurahkan kasih sayang. Kakang mas pangeran ia menjerit lagi dan merangkul leher suaminya, mendekat muka itu ke atas dadanya, seakan-akan ia hendak membenamkan muka itu ke dalam dasar hatinya, menjadi satu dengan dirinya, takkan dilepaskan lagi. Ah, semua gara-garaku, kakanda, paduka tertimpa bencana karena hamba. Dengan muka masih terbenam di dada istrinya, pangeran panci rawit berbisik, Husah, aku tak pernah menyalahkan engkau, jiwaku. Apapun yang kau lakukan, aku akan bengstihak kepadamu, apapun juga yang kau lakukan biarpun ucapan ini menunjukkan kasih sayang yang tiada batasnya, namun menusuk perasaan endang pati broto karena mengandung pula kepercayaan bahwa dia telah bertindak salah. Maka cepat-cepat ia berkata, suamiku, dengarlah baik-baik. Betapapun juga, istrimu tidak melakukan hal-hal yang jahat. Dengarlah. Aku percaya, endang. Tapi harap paduka mendengarkan, beginilah sebenarnya yang terjadi, dengan suara mengandung isak endang pati broto menceritakan betapa ia telah berhasil mencari si pembunuh gelap yaitu Iku Kelawisusa, betapa ia bahkan telah berhasil membunuh si laknat dan mengorek rahasia dari mulutnya, betapa kakek itu mengaku bahwa ia bersekutu dengan pangeran Dharma Kusumo yang bermaksud jahat, hendak memerontak. Nah, hamba memang menyerbu ke sana. Akan tetapi hanya untuk menawannya dan untuk memaksanya mengaku semua perbuatan dan dosanya di depan Seng Prabu, akan tetapi, hamba, hamba gagal. Koma Nimas, aku percaya, auduh, dekaplah aku, Nimas, dekaplah aku erat-erat. Hati endang pati broto bagaikan ditusuk-tusuk keris berkarat. Didekapnya suaminya, diciuminya. Kakang Mas, aku tahu, Kakang Mas tak mungkin dapat disembuhkan lagi. Koma Oh, kekasihku, jadika sudah tahu. Susahkah hatimu, sayang? Endang pati broto mencium lagi. Tidak, pangeran, karena kita akan berangkat bersama. Hamba akan ikut, kemana juapun paduka pergi. Ingat akan kata-katamu tadi, Kakang Mas? Kita mati bersama tiba-tiba tubuh yang sudah lemas itu bertenaga lagi, dekapannya amat kuat dan terdengar pangeran itu menggugup, menangis. Mengapa, suamiku? Jangan takut, kematian bukan apa-apa, dan lagi, hamba berada di samping paduka. Tidak. Tidak. Sekali lagi tidak tanda seru pangeran itu mencengkeram punda endang pati broto seakan-akan hendak menarik tenaga dari istrinya. Betapapun hancur hatiku oleh perpisahan ini, namun tidak. Engkau tidak boleh ikut bersamaku, aku tidak rela membiarkan istriku membunuh diri. Endang pati broto tersenyum, air matanya masih bercucuran. Suamiku, Kakanda pujaan hati, lupakah Kakanda akan nama hamba? Hamba adalah endang pati broto? Ingat, Kakanda, pati broto? Hamba adalah seorang istri yang setia, yang siap sedia dengan segala kesenangan hati untuk ikut mati bersama suaminya tidak? Endang, istriku. Aku akan mati penasaran. Rohku akan menjadi setan gentayangan kalau kau membunuh diri. Aku tidak suka. Tidak suka pangeran itu memekik-mekik keras. Pucat wajah endang pati broto, kaget hatinya dan ia bangkit duduk. Dipegangnya wajah suaminya, dipandangnya baik-baik dan ia mendapat kenyataan bahwa suaminya masih sadar sepenuhnya. Apa, apa maksud paduka? Kembali tubuh pangeran itu menjadi lemas, napasnya terengah-engah karena tadi dikuasai nafsu amarah. Endang, kalau benar kau mencintaku, sepenuh jiwa raga seperti aku mencintamu, kau mutiara hatiku, sebelum aku mati, agar aku dapat mati tenang, kau berjanjilah untuk memenuhi pesanku ini, yaitu, kau jangan ikut, jangan membunuh diri, kau berjanjilah. Sayang, demi cintaku. Jantung endang pati broto serasa dikerat-kerat, perih dan sakit. Air matanya membanjir, ia terisak-isak, sesenggulkan, terseduh sedang dan tidak dapat menjawab untuk beberapa lamanya. Ia maklum bahwa suaminya tidak ingin melihat ia mati membunuh diri dan, tiba-tiba ia teringat bahwa kalau ia mati, siapakah yang akan membalas dendam ini kepada pangeran Dharmokusumo? Teringat akan pangeran yang menjadi biang kela di kematian suaminya ini, timbul semangatnya untuk hidup, dan ia menggangguk sambil berkata, hamba berjanji, kakang mas. Ah ah, terima kasih, endang. Kini lega hatiku. Kesinilah, adinda, mendekatlah engkau, kekasih. Kembali endang pati broto rebah berhadapan muka, berpelukan, berbisik-bisik seperti pengantin baru. Endang, ingatkah engkau? Dahulu, ketika kita berpengantinan aduh, kakanda. Endang pati broto menjerit dari dasar hatinya, tubuhnya menggigil saking sakit hatinya mendengar ucapan itu. Eh eh, biarkan aku mengenangkan kembal peristiwa itu, manis. Biarkan aku mati membawa kenangan masa kita berpengantinan. Ah, tidak sukaku dekati, menolakku. Mula-mula, engkau seperti engkau hendak kakang mas. Aku tahu, tadinya engkau tidak mencinta, akan tetapi, oh, akhirnya cinta kasihku yang murni dan sepenuh jiwa raga. Haha, meruntuhkan juga hati bajamu, mencairkan gunung es, dan kau menjadi panas membara, kau menjadi kawah gunung bromo, sampai nanar aku oleh cintamu. Nimas, sampai mabuk aku, mabuk kebahagiaan. Ah, tiada wanita keduanya sepertimu, adindaku. Tangan pangeran panci rawit membelai-belai, bibirnya mencium-cium, pandang matanya mesra. Terisak-isak endang pati beroto. Kakanda, hamba bersumpah, sungguh pun amat berat hamba harus hidup menyendiri. Paduka tinggalkan, hamba takkan membunuh diri. Hamba akan menanti maut seperti ditakdirkan yang widi. Akan tetapi, paduka sabarlah, sabarlah menanti hamba. Endang, awuk, terlalu lama ku tahankan, tak kuat lagi aku. Endang pati beroto, istriku, ciumlah, ciumlah. Sambil menangis sesungguhkan endang pati beroto menangkap kedua pipi suaminya, lalu mencium mulut yang terengah-engah itu, mencium mesra sepenuh hatinya. Tiba-tiba ia merasa betapa tubuh suaminya mengejang, mengerang dan menghembuskan napas panjang. Endang pati beroto merasa dunia berputar, pandang matanya gelap, akan tetapi ia meramkan mata, tidak melepaskan ciuman, menyedot dari mulut suaminya, seakan hendak menghisap napas terakhir itu, terasa darah, darah suaminya, terasa pelukan tangan suaminya mengendur, lepas, tampak suaminya tersenyum, lalu segala berputaran, gelap, lalu merah, seribu bintang menari, dan ia pun tidak ingat apa-apa lagi. Endang pati beroto pingsan dengan tubuh masih menelungkupi mayat suaminya, bibir mereka masih saling menempel, kedua tangan endang pati beroto merangkul leher. Angin pagi yang bertiup di sawah itu menerobos memasuki gubuk, menggerak-gerakan ranibut endang pati beroto yang tadi dilepas sanggulnya oleh suaminya dan yang kini menyelimuti tubuh mereka berdua. Wajah mayat pangeran panjirawit tersenyum, matanya setengah terbuka, seperti mati orang mengantuk, seperti matanya kalau sedang bercinta dengan istrinya. Ia tidak nampak seperti mati, melainkan seperti orang tidur bermimpi indah, mimpi bercumbu rayu dengan istri tercinta. Anak panah yang menancap di punggungnya kini membengkok karena tertindih tubuhnya ketika melepaskan napas terakhir dan tubuhnya yang miring menjadi terlentang. Endang sadar, serasa bangun dari mimpi buruk. Membuka mata. Ah, suaminya masih tidur seperti biasa. Suaminya akan bangun agak siang seperti biasa, tidur kelelahan, dengan wajah membayangkan kelelahan dan kepuasan, kebahagiaan yang nikmat, endang pati beroto tersenyum. Melihat wajah yang puas dan bahagia itu mendatangkan nikmat luar biasa di dalam hatinya. Ah, ia harus cepat bangun, menyediakan santapan pagi untuk suaminya. Biar banyak abdi dalam di situ, ia selalu menyediakan santapan suaminya dengan tangannya sendiri. Pekerjaan ini amat menyenangkan hatinya seperti menyiapkan pakaian, memereskan pembaringan, tak boleh pelayan melakukannya, dilakukan sendiri dengan kasih sayang. Ia menunduk dan mencium perlahan dan, matanya terbelalak, lehernya serasa dicekik dan dalam sekejap metu, teringatlah ia kembali, datanglah semua itu seperti cahaya kilat menyambar. Aduh, kak kandala menjerit, masih tidak percaya, memandang anak panah di punggung, merabah-rabah wajah suaminya, merabah dada, pergelangan tangan sampai ia yakin bahwa suaminya benar-benar telah meninggalkannya. Komaka kanda pangeran, suami hamba tanda seru ia memeluk tubuh itu, menangis sampai menggugup, merintih, mengerang seperti orang tersiksa hebat. Tangkap. Tangkap bagaikan seekor harimau bertina marah, endang pati broto yang sedang menangis mengguguk itu membalikan tubuh. Wajahnya yang pucat penuh air metu amat beringas, rambutnya masih terurairia priapan, matanya bersinar-sinar kemarahanlah melihat tiga belas orang para jurid mengepung gubuknya, dengan tombak dan pedang ditodongkan, seperti para pemburu mengurung seekor harimau yang sudah tersudut. Sejenak endang pati broto menyapu mereka dengan pandang mata, kemudian menoleh ke wajah suaminya yang tersenyum. Inilah. Ya, untuk inilah suaminya tidak menghendaki ia ikut mati. Tiba-tiba ia mengeluarkan pekik dasyat dan tubuhnya mencelat keluar gubuk. Bagaikan angin puyuh tubuhnya bergerak, berputaran di antara para pengepung yang cepat menggerakkan senjata masing-masing. Terdengar tombak-tombak patah, pedang-pedang beterbangan, jerit-jerit kesakitan dan dalam waktu sebentar saja tiga belas orang para jurid itu sudah menggeletak mati semua di tengah sawah. Hayoh, majulah semua para jurid jengdala dan panjalu. Amuk-amuk suram rata jaya merata. Inilah hendang pati broto, istri pangeran panji rawit lia menebak-nebak dada, matanya liar memandang, kemudianlah melihat penduduk kampung di dekat sawah itu berbondong-bondong keluar karena mendengar ribut-ribut. Melihat mereka ini, hendang pati broto yang sudah menggila saking marah dan duka, segera meloncat menyambut mereka. Seorang laki-laki tinggi besar yang berada paling depan ditangkapnya seperti seekor burung Raja Wali menangkap anak ayam, diangkatnya ke atas, diputar-putarnya sehingga penduduk kampung itu kaget dan gentar. Lalu dibantingnya laki-laki itu sampai pecah kepalanya. Endang pati broto mengamuk dan penduduk kampung itu tersebar cerai berai seperti gabah diinteri. Wanita gila mengamuk bukan? Dia siluman li iblis mengamuk penduduk kampung melarikan diri dan beberapa orang yang kurang cepat menjadi korban amukan endang pati broto. Setelah dusun itu kosong, endang pati broto kembali ke gubuk dan menangisi mayat suaminya lah tidak tahu bahwa semua gerak-geriknya diikuti orang-orang dari jauh. Itulah pasukan belambangan yang dipimpin Raden Sindu Pati. Kini dari tempat sembunyinya, tidak jauh dari gubuk itu, Raden Sindu Pati menyaksikan gerak-gerak endang pati broto, kagum melihat wanita itu membunuh 13 orang prajurit jenggala yang hendak menangkapnya, dan ngeri menyaksikan wanita itu mengamuk ke dusun membuat semua penghuni dusun lari cerai berai. Namun ia masih belum yakin benar akan tingginya ilmu kepandayan endang pati broto. Ketika endang pati broto menyerbu tempat tahanan dan membebaskan suaminya, ia tidak berani membawa pasukannya masuk ke kota raja, hanya menanti di luar dinding, sehingga ia tidak melihat sepak terjang wanita sakti itu yang menggiriskan. Kakang Kelabang Koro dan Kelabang Muko, kalian ikut bersamaku menghadapi nyal katanya tenang. Kelabang Koro dan Kelabang Muko menjadi pucat wajahnya. Tapi, tapi, mereka meragu, hati mereka giris menyaksikan kehebatan wanita itu yang tidak saja sudah membunuh wiku Kelawi Susa, juga telah berani menyerbu panjalu malah berhasil membebaskan suaminya dari keraton jenggala dan baru saja membunuhi 13 orang prajurit dan penduduk kampung. Hem, beginikah sikap majurit? Takut apa? Aku di samping kalian, dan juga, ini hanya siasat. Paman berjeng, kalau kau melihat kami terdesak, kau dan semua kawan maju, lakukan apa yang sudah ku pesan padamu. Raksasa tua ki berjeng hanya mengangguk, akan tetapi matanya memandang ke arah gubuk dengan pandang matah, termenung, seperti orang sedih. Dengan langkah tegap yang membesarkan hati Kewang Koro dan Kelabang Muko, Sindu Pati menghampiri gubuk. Dilihatnya Endang Pati Broto masih menangisi mayat suaminya. Ia lalu berdiri tegak dan menegur, teja-teja sulaksana. Siapakah gerangan Andika, seorang wanita cantik menangis seorang diri di antara sekian banyaknya mayat Endang Pati Broto yang sedang menangis dan memeluki tubuh suaminya, mengangkat muka dan menengok. Matanya memendul merah karena tangis, kini mengeluarkan sinar yang beringas dan liar. Sejenak ia menyapu tiga orang itu dengan pandang matanya, membuat Kelabang Koro undur dan ngeri, kemudian Endang Pati Broto turun dari gubuk itu dan berkata, suaranya serah karena terlalu banyak menangis, semua orang harus mati, mengikuti suamiku mentaknya sambil melangkah maju. Sindu Pati tersenyum, senyumnya yang selalu dapat meruntuhkan hati wanita, baik ketika ia masih muda menjadi senopati di jenggala dahulu maupun sekarang setelah ia berada di belambangan. Banyak wanita belambangan, termasuk puterlah di pati sendiri, jatuh hatinya oleh senyum itu. Akan tetapi Endang Pati Broto hanya memandang dengan mat mendelik marah. Aih-aih, tidak begitu mudah, Wang Ayu katanya sambil siap karena maklum betapa saktinya wanita ini. Endang Pati Broto mengeluarkan seruan keras dan tubuhnya sudah menerjang, dengan tangan kanan menghantam arah kepala Sindu Pati. Lawannya mundur sambil mengerahkan tenaga mengibas, menangkis, Duklera dan Sindu Pati terhuyung mundur sampai tiga langkah, terkejut bukan main karena lengan wanita itu mengeluarkan tenaga dahsyat dan hawa panas. Juga Endang Pati Broto terheran. Laki-laki itu dapat menangkis pukulannya gelap musti. Baik, makin tangguh lawannya makin baik, pikirnya dan timbul kegembiraannya bertanding lalu menerjang lagi. Kali ini Sindu Pati mengelak dengan gerakan yang cepat sekali sehingga kembali Endang Pati Broto tertegun. Pada saat itu, sambil mengeluarkan gerangan seperti harimau, dari kanan-kiri ke Wang Koro dan ke Wang Muko menerjang maju, menghantam dengan kepalan tangan mereka sebesar buah kelapa muda. Antep dan keras sekali pukulan mereka, seperti serudukan celeng, babi hutan. Namun dengar cekatan Endang Pati Broto dapat mengelak, bahkan menyambar dan berhasil menepuk pundak kelabang Koro dengan ujung jari tangan. Biarpun hanya menepuk karena tangannya tidak sampai, namun ujung-ujung jari itu mengandung Aji Petit Nogo, maka tubuh kelabang Koro terguling masuk ke selokan, mukanya berlumur-lumpur. Ia kaget dan terbelalak, lalu marah dan bangkit kembali kelabang muko, seperti kakaknya, memiliki Aji kekebalan lindung seto sehingga tidak pedas tapak paluning pandesi saning guindot, tidak mempan senjata tajam, akan tetapi tepukan jari tangan Endang Pati Broto membuat kulit pundaknya pedas panas dan tulang pundaknya linung. Pertandingan itu berlangsung seru. Sepak terjangkla Bang Koro dan Kewang Muko seperti dua ekor celeng goteng yang marah membabi buta, tenaga mereka besar dan pukulan-pukulan mereka walaupun tidak akan menimbulkan luka dalam, namun cukup berbahaya bagi kulit Endang Pati Broto yang halus. Adapun sindu pati gerakannya amat cepat, bagaikan seekor terenggiling, ada kalanya bergulingan dan memang dia adalah ahli Aji terenggiling wasi, semacam ilmu silat mendasarkan gerakan bergulingan kemudian dari bawah mengirim tendangan-tendangan kilat atau kadang-kadang meloncat dan mengirim pukulan-pukulan ampuh. Endang Pati Broto makin gembira. Sudah lama ia tidak bertemu tanding yang tangguh. Wiku Kalawi sesat tidak termasuk lawan yang tangguh mengenai ilmu berkelahi, sungguh pun ilmu hitam kakek hitam itu berbahaya. Kini Endang Pati Broto menggunakan ilmunya, gerakannya seperti burung walet, kedua tangannya mengandung Aji yang amat ampuh, yang kanan terkepal mengandung Aji gelap musti ajaran di bioma mangkoro, yang kiri terbuka, jari-jarinya mengandung Aji petit nogo ajaran kakeknya, mendiang resi bargowo. Hebat bukan main gerakannya, cepat tak dapat diikuti pandang mata, hanya tampak bayangannya berkelebat menyambar ke sana kemari. Tiga orang tokoh belambangan itu terdesak hebat. Kelabang kororoboh terguling-guling ketika kena serempet pukulan gelap musti, untungnya hanya terserempet pada pundaknya saja, akan tetapi tulang pundak serasa remuk. Kelabang muko juga roboh terpental oleh tendangan kaki Endang Pati Broto, untung Aji lindung seto membuat ia tidak terluka. Raden sindu pati yang dianggap lawan terberat oleh Endang Pati Broto didesak sampai tak mampu balas menyerang. Betapapun tubuhnya bergulingan, selalu dikejar dan dibayangi pukulan-pukulan maut sehingga ia terengah-engah dan wajahnya berubah pucat. Tiba-tiba sinar terang menyambar dari kiri. Endang Pati Broto maklum bahwa lawannya menggunakan senjata. Golok di tangan kelabang kororoboh yang menyambar itu dielakan dan terpaksa ia mengurangi tekanannya pada sindu pati karena pada saat yang hampir bersamaan, golok keuang muko juga menyambar, membabat ke arah pinggangnya. Dua serangan sekaligus. Ia mengelak, miringkan tubuh dan meloncat ke atas ketika golok kedua membabat pinggang. Dari atas ia lalu menerjang sindu pati yang sudah mencabut kerisnya. Keris ini mengeluarkan sinar hijau, keris nogokikik berlekuk tuju dengan gandik berbentuk kepala anjing serigala. Ada hawa dingin terbawa oleh keris ini. Namun endang pati broto sudah menggerakkan kakinya, dari depan membuat gerakan melingkar, kemudian dari samping ia menendang dengan tumit kakinya mengenai pergelangan tangan lawan. Sindu pati berseru keras dan meloncat menghindarkan tangannya, akan tetapi tusukannya gagal. Baru saja kaki endang pati broto sudah menginjak tanah, kembali dua buah golok menyambar, menyelang dari kanan kiri. Endang pati broto membiarkan dirinya terancam golok, agaknya ia memang memasang diri untuk dimakan golok yang menyambar dari kanan kiri. Sesuai dengan rencana sindu pati, memang sedapat mungkin kakak beradik itu akan membunuh endang pati broto. Kalau ternyata wanita itu terlalu sakti dan kuat, barulah dijalankan siasat selanjutnya. Maka kini melihat betapa golok mereka agaknya akan berhasil mengenai sasaran, kedua kakak beradik ini menjadi girang sekali. Merupakan pantangan bagi ahli silat untuk terlalu terburu nafsu dan terseret perasaan. Takut, gentar atau girang mabuk kemenangan merupakan titik-titik kelemahan. Karena kegirangan ini, kelabang koro dan keuang muka menjadi kurang waspada, tidak dapat melihat bahwa wanita itu agaknya sengaja memasang diri untuk dimakan golok dari kanan kiri, suatu hal yang sama sekali tidak wajar dalam perkelahian. Awas teriak sindu pati yang lebih matang dalam siasat pertempuran, namun terlambat. Pada setengah detik terakhir, endang pati broto yang berada di tengah itu merendahkan diri, kedua tangannya menangkap ke atas, tepat pada pergelangan tangan kedua lawan yang memegang golok, meminjam tenaga bacokan mereka menarik mereka saling bacok sendiri dan pada detik berikutnya, ia menggantung pada kedua lengan sambil menendang dengan kedua kaki ke kiri kanan, tepat mengenai perut gendut kedua lawan. Blek, blek adu, iaugel kedua orang raksasa belambangan itu terjengkang ke belakang, golok terpental dan pundak mereka berdarah terkena bacokan saudara sendiri. Masih untung bahwa kekebalan mereka membuat golok itu meleset dan hanya melukai kulit dan sedikit daging pundak, akan tetapi tendangan pada perut itu membuat perut mereka seketika mulai sekali. Mereka menggeh-menggeh, terengah-engah, memegangi perut sambil menyeringai seperti kuda kedinginan. Endang pati broto hendak menerjang sindu pati, akan tetapi orang itu sudah mengangkat tangan kanan ke atas dan endang pati broto menunda serangannya, melihat dengan metu, tajam ke arah pasukan sebanyak puluhan orang yang datang berbondong-bondong dari tempat sembunyi. Bagus! Lebih banyak yang mati menjadi pengiring suamiku lebih baik bentak endang pati broto dan tubuhnya sudah siap menerjang. Tahan dulu tiba-tiba terdengar suara parau besar dan majulah seorang raksasa yang tubuhnya amat kuat dan kokoh, sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Gusti endang pati broto. Gusti puteri. Ah, kiranya padukakah ini endang pati broto memandang dengan meti merah. Ia merasa kenal dengar raksasa ini akan tetapi lupa lagi di mana dan kapan. Dengan wajah dingin ia membentak, siapa engkau kibrejeng lalu menjatuhkan diri berlutut dan berkata, duhai Gusti puteri endang pati broto. Lupakah paduka kepada hamba? Hamba kibrejeng. Berkerut kening endang pati broto. Nama ini pun tidak asing baginya. Berjeng tanda tanya suaranya berbisik. Ya, hamba kibrejeng, pelayan guru paduka, senopati di biomamangkoro. Lupakah paduka ketika di pulau iblis hamba mengajak paduka bermain-main tanda tanya teringatlah kini endang pati broto, matanya berkejap-kejap memandang penuh perhatian, terbayang semua peristiwa ketika ia masih kecil dahulu, bersama gurunya di biomamangkoro. Ya, kibrejeng temannya bermain-main di pulau itu. Gusti puteri, kita orang-orang sendiri, bukan musuh. Ah, kenapa Gusti sampai menjadi begini mendengar suara yang menyatakan belas kaslan ini, tak tertahan lagi air mati endang pati broto jatuh berderai. Ia terhuyung maju, berlutut di depan kibrejeng lalu merangkul pundak raksasa itu, menaruh muka pada dada yang bidang itu sambil menangis. Aduh, paman berjeng luhnya. Kibrejeng merangkul pundak wanita itu, menepuk-nepuk bunggungnya, teringat ia dahulu ia seringkali mengendong wanita itu di waktu masih kecil dan tak terasa lagi sepasang metraksasa yang keras hati ini menjadi basah. Setelah tangis endang pati broto merda, Kibrejeng lalu berkata halus dan parau, tenanglah, Gusti puteri dan mari saya perkenalkan dengan kawan-kawan ini. Sudah lama semenjak guru paduka tewas, hamba melarikan diri ke belambangan dan bekerja mengabdi pada adi pati belambangan. Hamba ikut dengan pasukan belambangan ini, di bawah pimpinan Raden Sindu Pati untuk menyelidil keadaan Panjalu dan Jenggala. Marilah Gusti. Endang pati broto bangkit berdiri dan Raden Sindu Pati cepat melangkah maju lalu memberhormat. Ah, mohon maaf sebanyaknya atas kelancangan kami. Sungguh saya menyangka bahwa Andika adalah puteri endang pati broto yang sudah terkenal di seluruh dunia. Melihat Andika bersama mayat-mayat prajurit Jenggala, kami mengara Andika adalah musuh. Maafkan saya Sindu Pati dari belambangan, kalau tidak ada Kibrejeng di situ, tentu endang pati broto tidak sudah berbicara dengan orang-orang belambangan. Sikapnya masih angkuh ketika ia bertanya. Hmm, kalian orang-orang belambangan mengapa berada di sini Raden Sindu Pati tersenyum dan kembali memberi hormat. Seperti telah dikatakan Paman Brejeng tadi, kami bertugas untuk menyelidiki keadaan Jenggala dan Panjalu dan kami banyak mendengar hal-hal aneh sekali yang membayangkan betapa kacau keadaan Jenggala. Hamba mendengar betapa Raja Jenggala menangkap puterannya sendiri, tanda bahwa kerajaan Jenggala sudah mendekati kewancuran. Belambangan sudah lama mencita-citakan untuk menyerbu Jenggala, membalas atas penumpasan Adi Pati Nusa Barung, akan tetapi mendengar peristiwa suaminya disebut-sebut. Endang Pati Broto teringat akan suaminya dan ia berkata, suamiku, Pangeran Panjirawit telah meninggal dunia, ia jagat Dewa Batara, L. Raden S. Indupatl berseru kaget dan di dalam suaranya terkandung ibah hati. Akan tetapi Endang Patl Broto sudah menangis lagi dan lari memasuki gubuk, tidak memperdulikan lagi kepada pasukan Belambangan. Raden Sindupati lalu memberi isyarat kepada Ki Brajeng yang menghampirinya, lalu raksasa itu dibisiki. Ki Brajeng berulang-ulang mengangguk, kemurlan perlahan-lahan memasuki gubuk. Dia memang kasihan kepada Endang Pati Broto, maka suaranya mengdutar ketika berkata, Gus Puteri, yang sudah matl tidak perlu terlalu ditang ISL, tidak baik untuk perjalanan ke alam asal. Lebih baik kita merawat dan melakukan penyempurnaan jenazah Gusti Pangeran Suami Paduka. Biarlah, serahkan saja kepada Ki Brajeng dan kawan-kawan dari Belambangan, Gusti. Percayalah, Ki Brajeng tidak akan menipu Paduka, tidak akan membuat susah Paduka. Aduh, Paman Brajeng! Kembali Endang Pati Broto menangis mengguguk, akan tetapi ia tidak membantah ketika Ki Brajeng memegang pundaknya dan menariknya keluar dari gubuk. Kemudian Ki Brajeng yang dibantu sindu pati dan anak buahnya lalu membersihkan jenazah Pangeran Panji Rawit, mencabut anak panah dan membereskan pakaiannya. Kebetulan sekali di situ terdapat gubuk itu, mereka lalu mengumpulkan kayu-kayu dan daun-daun kering, lalu mereka semua bermuja samadi untuk menghormat dan mengantar roh yang mati ke alam akhir. Semua upacara ini diikuti oleh Endang Pati Broto dengan hati penuh keharuan. Akhirnya, ketika api dinyalakan, gubuk dibakar di mana terdapat suaminya, ia menangis lagi mengguguk memanggil-manggil nama suaminya. Semangatnya seakan-akan ikut terbang melayang bersama asap putih yang membubung tinggi. Sementara itu Ki Brajeng yang menemani dan mendekati Endang Pati Broto mulai membujuk Endang Pati Broto lah bertanya apa sebenarnya yang sudah terjadi. Karena pada saat seperti itu Endang Pati Broto amat membutuhkan seorang kawan yang dapat ia ajak bicara dan dapat mendengarkan curahan hatinya yang penuh penasaran dan karena ia percaya akan kesetiaan raksasa ini, berceritalah ia secara singkat akan segala peristiwa yang sebetulnya sudah diketahui oleh Ki Brajeng. Ki Brajeng menyumpah-nyumpah pangeran Dharma Kusumo dan Seng Prabu Jenggala, kemudian ia membujuk Endang Pati Broto agar suka ikut ke belambangan. Paduka tentu dicari-cari dan dikejar-kejar oleh kedua kerajaan itu, aku tidak takut. Aku akan melawan jawab Endang Pati Broto, penuh dendam. Apa gunanya, Gusti? Apa gunanya paduka seorang diri melawan barisan kedua kerajaan itu? Tidak, seyugianya paduka ke belambangan. Kebetulan sekali belambangan memang berniat menggempur jenggala dan panjalu, dan adipati belambangan amat baik, dapat menghargai orang-orang pandai. Lihat saja, hamba juga telah diterima menjadi penggawa. Kalau paduka suka bersama hamba ke sana, paduka dapat bersama bala tentara belambangan kelak maju menggempur jenggala dan panjalu dan saat itulah paduka dapat melakukan balas dendam atas kematian suami paduka. Akhirnya, setelah Raden Sindupati juga ikut membujuk-bujuk dengan manis budi dan janji-janji yang memungkinkan wanita ini membalas kematian suaminya, Endang Pati Broto mengangguk. Baiklah, kibru jengg, aku menurut nasihatmu. Raden Sindupati, aku suka ikut bersamamu ke belambangan, bukan main girangnya hati Sindupati. Biarpun ia tidak berhasil membunuh Endang Pati Broto, namun ia sudah berhasil memancing wanita ini ke sana. Alangkah akan girangnya hati adipati belambangan dan untuk ini ia tentu akan menerima pahala besar sekali. Apalagi, ia telah berhasil pula melemahkan kedua kerajaan dengan pembunuhan para penggawanya. Betapapun juga, di hatinya terkandung niat lain. Melihat Endang Pati Broto, janda kembang yang cantik jelita dan menggairahkan ini, hatinya sudah jatuhlah merasa sayang kalau wanita secantik ini dibunuh begitu saja oleh adipati belambangan. Tidak, terlalu sayang kalau begitu. Ia mempunyai siasat lain. Setelah pembakaran jenazah selesai dan abu jenazah sudah dirawat untuk kemudian dilarung, dihanyutkan, di laut, pasukan itu melanjutkan perjalanan. Endang Pati Broto memulai hidup baru dan di sepanjang perjalanan, ia dihibur oleh Kibrajeng yang betul-betul merasa kasihan kepada bekas junjungannya ini. Kadipaten Selop Nangkep Kadipaten ini letaknya di el tepi sungai Progo, tidak amat jauh dari pantai Laut Kidul. Kadipaten yang tidak berapa besar, namun jelas tanpa keadaan yang aman tenteram kertar harja meliputi seluruh daerah Kadipaten. Pamung tani hidup ayam, tanahnya subur tak kekurangan maupun kebanyakan air, sawah ladang terlalu penuh tanaman yang subur sehingga di waktu habis tandur, sawah ladang tampak hijau, hijau, royo-royo bagaikan lautan tenang. Adapun menjelang panen, sawah ladang berubah menjadi lautan emas dengan padi-padi menguning dan gemuk-gemuk menunduk. Semua penduduk dari dusun sampal Kadipaten, tiada yang malas, semua rajin bekerja karena hasil karya mereka selain tampak di depan mata, juga terasa sampai di perut sendiri dan perut anak istrinya. Di wajah mereka tampak kegairahan bekerja itu, dari wajah anak-anak penggembala yang mengarit rumput, sampai kepada wajah pamung tani, nelayan, seniman dan pedagang, berserip penuh galarah kerja, memuliakan karya masing-masing dengan hati cinta dan tulus. Tidak ada iri-mengiri sehingga tak pernah tercipta tindak sesat, tidak ada maling atau perampok. Tidak ada waktu bermalas-malasan yang dapat terisi tindak iseng maksiat, tidak ada perjudian, tidak ada perjinahan atau mabuk-mabukan, semua tunduk kepada hukum yang tak tertulis, hukum kehidupan masyarakat damai, makmur dan tenteram, yang cinta akan ketenteraman.